Seorang siswa SMK meninggal dunia usai terlibat kecelakaan saat berangkat sekolah di jalan SL Tobing, kota Tasik, Malaya, Senin pagi. Kecelakaan maut tersebut bermula saat korban hendak menyalik lalu menyenggol motor yang ada di depannya. Motor korban kemudian oleng ke kanan jalan kemudian menghentam sepeda motor yang datang dari arah berlawanan. Insiden kecelakaan maut di jalan SL Tobing, kecamatan Cihideng, kota Tasik, Malaya, kembali terjadi pada Senin pagi. Kali ini kecelakaan menimpa seorang siswa SMK bernama Rabbani Ilham Maulana, berusia 15 tahun, warga kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasik, Malaya. Kecelakaan bermula saat korban hendak berangkat sekolah. Di lokasi kejadian, motor korban yang hendak menyalik menyinggol motor yang ada di depannya. Motor korban kemudian oleng ke kanan jalan dan menghentam sepeda motor lain yang datang dari arah berlawanan. Menurut saksi mata yang motornya tersenggol korban, Asep Rahmatilah mengatakan, saat kejadian dirinya hendak berangkat kerja. Saat melewati lokasi kejadian, motor yang dikendarai tiba-tiba disenggol motor lain dari arah belakang dengan kecepatan cukup tinggi. Korban tewas tidak menggunakan helm sehingga kepalanya langsung membentur asfal. Saya kurang tahu pastinya, tapi katanya singgolan. Dua motor itu jatuh, yang setahu saya itu sudah nabrak saya motor yang jatuh. Berikut orangnya nabrak saya dari arah sana, berlawanan. Oh jadi motor jatuh, Bapak ketabrak motor jatuh? Ketabrak orang ketabrak motor sih. Saya kan kurang panik juga ketika ada yang di depan. Mas sudah jatuh, dua-duanya sudah jatuh. Bapak mau berangkat kerja gitu? Berangkat kerja. Betul, betul. Setahu Bapak tadi, kondisi korban itu gimana Pak? Katanya yang satu meninggal dunia, tapi yang satu gak apa-apa. Yang satu buka luka saja Pak? Dua motor itu kan, mengeretnya itu masing-masing pomotor. Betul, betul. Logis, awal mulanya dari kendaraan yang datang dari arah Linggajaya mengarah pada yungan, pada saat akan mendahului sepeda motor tersebut bersenggolan dengan sepeda motor yang datang dari arah yang sama. Kemudian, sepeda motor yang menyenggol itu terjatuh ke sebelah kiri dan yang nyok ke sebelah kanan. Setelahnya itu, yang kesebelah kanan itu bertambahkan kembali dengan kendaraan yang arah berlawanan. Kemudian, yang tersenggol itu dua-duanya terjatuh. Berarti korban tidak menggunakan helm? Betul, pada saat korban bakang, mereka tidak menggunakan helm sehingga mereka pengendaraan tersebut terjatuh dan kapalnya terbentur ke asfalt. Korban meninggal dunia, Dan? Nah, korban meninggal satu orang, dua orang luka-luka. Petugas kepolisian dari Satlantas Polres, Stasik, Malai Kota yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi jasad korban dan memintai keterangan dari sejumlah saksi. Akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas dari kedua arah sempat terjadi kemacetan.